Hai semuanya, kamu lagi bersama saya Endesi. Apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Oke, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang Eleora ya. Mungkin buat kalian yang noto video ini, pengguna Eleora, kalian lagi digalauin sama Eleora nih, kapan Eleora ready-nya. Nah, jadi Eleora ini sekarang udah, maksudnya merek Eleora ini udah nggak ada lagi. Jadi menurut distributor resmi yang aku belanja nih, Eleora ini sekarang sudah ganti nama atau ganti merek jadi DR Skin Plus. Yang artinya Eleora itu udah digantikan nama jadi DR Skin Plus. Jadi buat kalian yang nyebutin kapan Eleora ready, itu Eleora nggak bakal ready lagi. Sekarang yang bakal ready, kerapannya itu DR Skin Plus. Nah, untuk revieannya kalian bisa lihat link Youtubenya, DR Skin Plus. Aku udah pernah bahas sebelumnya, ini udah sekitar, hmm, sekitar dari bulan apa ya, November, Januari. Jadi Januari itu udah ada info kalau si Eleora ini ganti nama jadi DR Skin Plus. Dan sampai sekarang, aku belum tahu kapan ready-nya. Dari pihak di si Buetora, aku sih ngasih tahu, ngasih tahu surat yang kayak gini nih, penyataan dari Dian Ski Plus-nya. Itu katanya produksinya tuh terhambat sama keadaan bumi kita. Ya, kalian tahu sendiri keadaannya seperti apa, nah itu jadi salah satu faktor kenapa Dian Ski Plus ini sampai sekarang belum ready. Nah, ini juga aku tiap hari banyak banget ya yang nanyain di WhatsApp aku, itu satu hari itu bisa 5-10 orang. Ini pengguna Eleora ya, masih dibilang pengguna Eleora sangat luar biasa berminatnya. Kapan kak Eleora ready? Kapan gak? Gimana kak? Udah ada belum barangnya? Itu aku tiap hari jujur, banyak banget customer sama customer baru yang nanyain kapan Eleora ready. Nah, temen-temen, jadi Eleora ini, nama Eleora itu sekarang udah digantikan sama DR Skin Plus. Buat kalian yang nanya ke penjual, jangan nanya Eleora. Kak, kapan DR Skin Plus-nya ready? Karena bisa dibilang kalau ini ya, DR Skin Plus ini penggantinya Eleora. Nah, untuk formulanya, info resmi dari distributur aku, katanya sih formulanya tuh sama sama Eleora sebelumnya. Dan sekarang katanya lebih bagus karena mengandung Wittera yang DR Skin Plus ini. Jadi, DR Skin Plus ini, dia tuh emang produk lama, eh bukan produknya, merek lama yang udah, maksudnya udah tenggelam, gak ada penjualnya lagi. Dan dibanggetkan lagi oleh pemilik Eleora ini. Jadi, pihak Eleora ini menggantikan lagi merek DR Skin Plus ini. Nah, temen-temen, buat kalian yang galau lagi nungguin Eleora kapan ready? Sama, babe. Kayak aku, aku juga sama lagi nungguin Eleora juga yang bukan Eleora sekarang. DR Skin, DR Skin Plus, karena emang kan nanti yang ready ke depannya DR Skin Plus ya. Nah, ini aku udah sekitar satu minggu udah gak pake Eleora, yang artinya udah gak pake skincare Eleora lagi, udah satu minggu. Itu untuk kusen banget sih, enggak. Cuma kalau misalkan bangun pagi nih, temen-temen, biasakan kalau pake krim malam Eleora kan paginya, aduh muka tuh cerah. Nah, sekarang tuh kayak biasa aja ngerasa yang, ya biasa aja sih. Kalau kusen banget sih enggak, cuma ngerasa yang beda aja gitu. Yang biasa pake skincare, sekarang skincare-nya abis, takutnya mau pindah ke skincare yang baru gak cocok. Mulai dari nunggu lagi, beruntusan lagi, timbul ciriwat-ciriwat gitu. Gak mau sih, sebenernya sangat disayangkan. Aku udah cocok banget pake Eleora, Eleora dulu juga yang sempet vakum 4-5 bulan ya. Terus nunggu lagi, Eleora Skate White, itu aku juga cocok banget. Jujur, di Eleora Skate White, aku tuh glow-nya tuh lebih cepet. Jadi lebih cepet daripada Eleora sebelumnya. Tapi ada juga beberapa yang gak cocok ya sama Eleora Skate White yang mengeluhkan. Kak, aku lebih cocok Eleora dulu deh, yang sekarang tuh kayak muda merah gitu. Terus pake tuner katanya sedikit pria, ada beberapa keluhan dari customer aku. Gak semuanya, hanya ada beberapa. Kalian juga bisa liat banyak banget yang komen di video aku sebenernya yang bahas tentang Eleora. Yang membahas, ya konsultasi disitu gak apa, aku jawab. Maksudnya kalau ada waktu, aku juga balasin komen-komen kalian. Kalau kalian misalkan gak sabaran dibahasin sama aku di Youtube, kalian bisa langsung WhatsApp aja ya. Aku juga disitu nyantumin WhatsApp aku, silahkan buat kalian yang mau tanya-tanya tentang Eleora. Kalau misalkan video ini aku kurang jelas, silahkan kalian bisa WhatsApp aku. Nah, untuk tegaskan lagi-sekian lagi, Eleora kapan ready? Itu Eleora gak akan ready lagi. Sekarang yang akan ready itu DR Skin Plus. Nah, dan belum tau kapan ready-nya waktunya. Maksudnya kayak gitu. Kita doakan aja, semoga secepatnya ready biar mengobati kegalauan kalian. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan gak di-skip. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin tombol loncengnya ya. Biar gak ketinggalan info tentang DS Skin kedepannya. Thank you! Terima kasih.